Intro Untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginkan terjadi seperti makanan berjamur atau kada luar saya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat utama yang menjelang perayaan idul fitri Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan beserta instansi terkait melakukan sidak ke berbagai toko atau sualayan yang ada di kota Bangkalan Ada 4 toko dan retail yang dijadikan sampling dalam sidak kali ini Seperti toko kenangan, sualayan Tom & Jerry, sualayan matahari, dan indah sualayan yang dilakukan pemeriksaan dan pengecekan baik untuk kemasan tanggal kada luar sa oleh tim sidak Bangkalan bersama Dinkes Bangkalan dan Disdar Provinsi Jatim Dari hasil sidak tersebut banyak ditemukan jenis makanan maupun minuman yang sudah expired atau kada luar sa yang masih tetap dicual oleh pemiliknya sehingga mamin tersebut harus ditarik dari peredaran atau dimusnahkan agar nantinya tidak merugikan masyarakat saat dikonsumsi Budi Utomo, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mengatakan fokus sidak kali ini untuk melihat barang-barang expired ataupun barang-barang yang kemasannya rusak dan dari hasil sidak kali ini juga ditemukan berbagai barang makanan yang sudah expired Meskipun ada temuan barang-barang yang sudah expired di beberapa toko di Bangkalan Disdar Bangkalan hanya memberikan pembinaan kepada pemilik toko untuk tidak menjual barang yang sudah expired atau dikembalikan ke distributornya agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen Dari Bangkalan, Ismail Hashim, Muhammad Syahid, CTV